Lapor, masyarakat peringatan hari ulang tahun, Kota 10-an, Kampang Dekar Republik Indonesia. Siap? Lanjutkan. 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 Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namu budaya. Jajaran ekstremutif, Begitulatif, Indikatif, DNI PORI. Para sesuatu Jawa Tengah, Pemasyarakat, 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 Pemilihan usaha, Perguruan tinggi. Semua peserta pelacara, Peserta masyarakat Jawa Tengah yang sangat sayang bergagam. Seseperti ungkapan pustul, Orang, Tak akan bertanya, Tak akan bertanya, Apa agamamu, Apa suhu umum, Ketika dia berbuat baik. Dalam masa perjuangan, Setelah kemerdekaan ini, Sudah semestinya, Kita tidak membedakan, Suku, Agama, Atau pun ras. Tak peduli warna kulit, Rambut, Jenis kelamin, Kaya ataupun miskin. Semua sama, Pemata Tuhan dan Pemata Negara. Pemimpatis bangsa ini, Telah memberi contoh, Lewat laku, Bukan sekedar gembar-gembor persatuan. Mereka berdarah-darah, Mendegakkan kemerdekaan. Sebenarnya, Katapun warisi semangat itu, Namun karena kadang, Kita mengupuk borok dalam dada, Membuat kita terlena, Hingga dengan rasa tanpa dosa, Saling menghina dan mencercah, Bahkan ada yang negat, Mendegakkan ke Pancasila. Siapa yang mempermasalahkan, Agustinus Adi Sucipto sebagai pahlawan? Tidak ada. Apakah karena beliau serang katolik? Lantas yang jadi hindu, Buda, Islam, Kristen, Dan pembucu, Menggerutu, Tidak pernah itu terjadi. Kemudian, Albertus Suciopramoto, Beliau merupakan pusku peribumi pertama di Indonesia. Bahkan karena nasionalis punya, Yang sangat kuat, Beliau tidak berintinya, Mengagumkan sebuah yang, Seratus persen katolik, Seratus persen di Indonesia. Dan bungkapan ini terus berkenung, Naga gini. Lantas mari kita teman, Pahlawan dari Buddha, Yang barangkali, Di antara kita, Tidak pernah ada yang tahu. Yang merupakan saudara kita sendiri dari Banyumas, Lieutenant General Gatot Subroto, Yang berjuang sebagai pahlawan nasional. Yang tidak kalah penting, Yang berjuang dalam perjuangan adalah saudara-saudara kita dan Tionghoa. Ada Yap Chuan Bing, Yang lahir pada 31 Oktober 1910 di Solo. Beliau merupakan anggota manitia persiapan kemerdekaan Indonesia dari Tionghoa. Dan berkata dalam penesan undang-undang dasar 1945, Dan kemudian presiden, Dan wakil presiden pada 18 Agustus 1940. Padamulah, Lim Kunyat, Merupakan salah satu anggota dari badan penyelitik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Bahkan beliau jadi salah satu instilator bongkar moh, Ketika pidato di majelis BPUBKI, Tentang berdirinya negara, Yang tanpa berasaskan ras maupun agama. Dan sepatutnya, Ditapun berterima kasih pada tokoh keturunan Arab, Marat, bin Said, bin Awakmatah, Pedagang kelainan Yaman Selatan ini dengan berani, Menyediakan rumahnya di Pegangsaan Timur, Nomor 56, Sebagai lokasi, Proklamasi, Kemerdekaan Indonesia. Lantas, Siapa yang mempermasalahkan kepahlawanan dari Ibu Sinturara? Untung Surabadi, Yayi Haji Ahmad Dalan, Yayi Haji Haseh Mas Sari, Apakah karena agamanya? Tentu tidak. Bibit jiwa kita adalah bibit tepul setiro, Bibit antarpen, Bibit pasuluran. Pancasila sebagai dasar publik adalah harga mati, Tidak bisa ditawar, Dan harus kita tanam sedalam-dalamnya di bumi perdiri, Di satu bari kita. Pancasila inilah, Berbagi induk semannya negara ini, Yang didalamnya bersemayam ajaran-ajaran agama Hindu, Buda, Islam, Katolik, Kumbucu, Dan Kristen, Yang didalamnya bersemayam spirit-spirit, Berasaskan kebidayaan Nusantara, Atau lah, Sistem pemerintahannya pernah berubah, Akhirnya, Jiwa-jiwa yang telah menyatu, Dari Sabang sampai Merauke, Dari Pianas hingga Rute, Tidak bisa dipisahkan. Secara mencatat, Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Bahkan pada 7 Agustus 1945, Sistem pemerintahan sempat berganti-ganti. Republik Indonesia serikat pada 27 Desember 1949, Kita mencatat semuanya. Namun akhirnya, Sejak 7 Agustus 1940, Tanah air ini kembali tegak berdiri, Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai kapan? Seperti mengunggapan pun kamu. Di atas kelima dasar itulah, Kita menirikan negara Indonesia yang kekal dan abadit. Untuk kamu mengatakan, Jika lo saya beras, Yang lima itu, Maka menjadi tiga. Dan yang tiga itu, Akan menjadi satu. Maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang kulen, Yaitu perkataan, Kotong Royong. Kotong Royong adalah pembandingan tulang bersama, Pemerasan ringat bersama, Perjuangan bantu binantu bersama, Amal semua, Buat kepentingan semua, Ringat semua, Buat kebahagiaan semua, Polo Fis Puntul Baris, Buat kepentingan bersama, Dekat kebersamaan, Senasib menanggungan inilah yang terus ditampan, Untuk menghadapi sahabat, Sejak dilahirkan, Indonesia mendapatkan berbagai tantangan dan persoalan berat, Konflik sosial, Bahkan separatisme dan radikalisme, Belum lagi tantangan modernisasi, Yang bergerak, Sesetiri ke tempatan jahat, Jangan lagi ada niatan berganti diuruhi bangsa, Jangan lagi ada ungkapan, Kamu Batak, Kamu Papua, Kamu Bugis, Kamu Sunda, Kamu Madura, Atau Kamu Jawa, Jangan pernah ada, Perbincangan kita harus melompat jauh ke depan, Bangsa China dan India telah bergerak, Menuju ke depan, Bangsa Amerika telah bersiap membangun perumahan di Mars, Meski saat ini kita belum mampu, Jangan biarkan, Anak-anak kita hanya jadi penonton atas penerbangan bangsa lain, Kita siapkan mereka saat ini, Kita bekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan semangat yang toleran, Agar mereka juga bisa sampai ke bulan, ke Mars, dan ke galaksi lain, Kitalah yang menanggung dosa besar jika mereka tertinggal, Kitalah yang menanggung dosa besar jika mereka diremehkan, Kitalah yang menanggung dosa besar jika mereka dilecehkan, Good Generations harus benar-benar tercipta di tahun 2040, Hanya 20 tahun lagi, Mulai sekarang, Sekarang daya umpaya, tenaga, pikiran, jiwa, dan raga, Kita kerakkan untuk masa depan yang cerah, Untuk anak-anak kita, Masa depan Indonesia, Kita rebut kembali kejayaan Macapai, Yang mampu ekspansi ke bagian bumi utara, Anak-anak kita, Harus jadi arus besar perubahan, Yang meluncur ke utara, Besuruh bagian penjuru dunia, Inilah saatnya, Kita kirim arus balik, Setelah setiap yang lama kita dikerpa, Berbagi pemajuan, Dari pelanggan bumi yang lain, Selain muda, Persiapkan mental dan akalmu, Jangan melempum, Berhadapan dengan bangsa lain, Jangan membek, Ketika ada yang mengecek, Pakatkan tekanmu, Bulatkan semangatmu, Saudara-saudaraku semua, Hari itu akan mampu kita hadapi, Dengan satu senjata, Kebersamaan, Persatuan Indonesia, Kita ingin diciptakan, Atas satu jalinan, Sebagai satu lidi, Yang diikat kuat, Yang jika lepas, Katanya ambiar kebangsaan kita, Yang jika lepas, Katanya ambiar negara kita, Yang jika lepas, Katanya kita akan ambiar, Berindosisiaranya, Sejarah telah mengikat kuat kita, Perasaan semasif, Semenandungan telah menyatukan kita, Dan Pancasila telah mendasari kita, Sebagai bangsa, Dan negara besar, Yakinlah, Kejumlahkan bangsa ini, Tak akan lama lagi, Indonesia, Akan berjaya, Seribu windu, Namanya, Bahkan lebih, Berdekat, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!